Tidak hanya di kawasan puncak, antrean panjang kendaraan terjadi di gerbang tol Cikampek utama dari arah Cirebon menuju Jakarta Senin malam. Arus balik semakin malam semakin meningkat secara signifikan. Ribuan kendaraan ini terjebak antrean di gerbang utama untuk masuk ke ruas jalan tol Cikampek. Polisi memprediksi puncak arus balik gelombang pertama ini akan mulai terjadi pada malam ini hingga esok hari. Visual pantauan udara antrean panjang kendaraan ini terjadi di pintu masuk jalan tol Cikampek, tepatnya di gerbang tol Cikampek utama dari arah Cirebon menuju Jakarta Senin malam. Kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi memadati seluruh badan jalan yang dibuka ke arah Jakarta. Sebanyak 29 gardu pembayaran, baik gardu utama dan gardu satelit dibuka ke arah Jakarta, namun antrean kendaraan belum dapat terurai. Polisi memprediksi puncak arus balik gelombang pertama akan mulai terjadi pada malam hari ini hingga hari Rabu esok. Dan puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada hari Sabtu dan juga hari Minggu.